Saudara Muhammad Ainur, bisa Anda jelaskan kepada kami apa tema dari Sarasehan Ulama yang Anda hadiri di Universitas Negeri Jakarta kemarin? Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti acara Sarasehan Ulama ini dengan tema Membedah Kitabul Ilm Minas Sohih Lil Bukhari, kitab fenomenal yang sangat terkenal, karangan seorang imam Al-Hafidh Al-Bukhari. Lalu, apakah acara ini terbuka untuk umum? Dan adakah pesertanya dari luar Jakarta? Dan berapa hari acaranya berlangsung? Acara ini terbuka untuk umum. Acara ini juga ditujukan kepada pelajar dan mahasiswa, kepada santri. Mereka ini hadir dari penjuru wilayah di Nusantara, di Indonesia. Ada yang berasal dari Aceh, ada yang berasal dari Sumatera, baik Sumatera Utara, maupun daerah Riau dan lain sebagainya. Kemudian dari wilayah Jawa juga banyak yang hadir. Mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga yang dari Nusa Tenggara juga ada. Kemudian dihadiri juga oleh peserta dari daerah Sulawesi. Kemudian acara ini berlangsung selama tiga hari. Dimulai tanggal 3 Februari sampai tanggal 5 Februari 2017. Dan acara Sarasehan Ulama ini berlangsung atas kerjasama dengan Darul Fatwa Australia dan Kampus Universitas Negeri Jakarta Rawamangun Jakarta Timur. Sementara untuk Anda sendiri, apakah tujuan Anda menghadiri acara ini? Ini sebuah kesempatan bagi saya untuk bisa menghadiri acara ini. Dan tentunya nanti saya berharap bisa memberikan manfaat kepada anggota, kepada teman-teman mahasiswa yang tergabung di Perhimpunan Pelajar Indonesia di Libanon. Insya Allah dengan saya mengikuti kegiatan ini bisa memberikan efek positif buat mereka, bisa memotivasi mereka untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama. Baik, bisakah Anda berbagi sedikit ilmu yang Anda dapatkan dari Sarasehan Ulama kemarin? Ilmu yang saya dapatkan pada kegiatan ini sangat banyak. Alhamdulillah dalam tempo yang singkat, dalam tempo tiga hari, saya sudah bisa menghatamkan atau mendapatkan atau mendengarkan hampir 70 hadis Rasulullah SAW dari beliau, Syekh Dr. Salim Alwan Al-Husayni. Semoga Allah memberikan perlindungan kepadanya. Padahal, kalau kita menengok sejarah, dan ini juga disebutkan di kajian yang kita laksanakan kemarin, bahwasannya ada salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah, rela untuk melakukan perjalanan kurang lebih selama sebulan untuk menuju sahabat yang lain yang bernama Abdullah bin Unais, hanya untuk mendapatkan sebuah hadis, yang mana sahabat Jabir ini sudah mendengarkan sebelumnya. Nah, Alhamdulillah saya dengan mengikuti kegiatan ini, dalam waktu yang sangat singkat, tiga hari saya sudah mendapatkan 70 hadis. Nah, ini berarti sangat luar biasa. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah, supaya kita ini selalu semangat dalam menuntut ilmu agama, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Yang kandungannya kurang lebih adalah barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang ini akan dimudahkan dalam menuntut ilmu agama, menuntut ilmu ahlu sunnah wal jamaah. Artinya, orang yang berkesempatan untuk bisa, untuk dapat mengikuti atau mengkaji ilmu ahlu sunnah wal jamaah, itu merupakan tanda bahwasannya orang ini dikehendaki kebaikan oleh Allah s.w.t. Jadi, ini sangat berharga sekali, semoga bisa memberikan efek positif buat diri saya pribadi dan juga buat teman-teman anggota Perimpunan Pelajar Indonesia di Libanon. Baik, terima kasih dan sukses selalu untuk Anda. Iya, sama-sama.